hai 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 langsung masuk ke game yang kedua udah ada tiga-dua captikus versus opi admirals disini ternyata udah the first blood juga dari enggak tahu siapa tapi present by Samsung Galaxy S23 series 5G yang sudah terjadi ya karena poinnya udah 23 disini captikus versus opi admirals tapi rupanya masih bersabar aja sih kayaknya dari opi admirals karena udah dapet tiga poin keleke di awal jadi mereka juga masih santu santu juga masih satu menit sepuluh tadi kayaknya ada tawuran ya di awalnya jadinya ada poin 32 biasanya poin 32 tuh tawuran di awal tapi opi-opi telas dapat lebih banyak aja uh para skin yang ini tuh kayak keren banget kayak man of steel ya Oh sorry woman instil woman instil ya kalau menurutkan itu kan ada karakter satu lagi tapi tapi sekarang kita lihat dulu udah ada Ciknau dan juga kita ZL tapi ada tanya Pak Begara dinggu kena tapi langsung dinaikin sama Sarasong si Toren dan ternyata kita ZL belum ada tunaseng langsung di bersaja sama seorang Fahandro kembali mundur iya tadi Fahmuranya cepat banget ya tepat diarah muka belakangnya seorang Lando itu sendiri di last hit enggak pakai bahasa basi kena slow juga karena salah satu spesialis dari Fahmura memang seperti itu dan kita juga harus ingat loh efek dari Fahmura Fahmura itu makin deket dia bakal makin sakit dan kalau makin jauh dia bakal berkurang oh damage-nya juga tapi ya udah kita pantau lagi masih bersama dengan Fahandro dan juga nada kemenangan Minify Tiara Midlane ngebikin mereka secara leluasa mengambil sedikit jungle pet milik anak-anak dari cap tikus juga secara hawa-hawa aja bisa gua bilang sekarang lagi slightly aja condong ke arah anak dari opi-opi harus ya tapi tipis-tipis aja nih Zao iya masih tipis-tipis masih santai aja dulu karena dari tadi tuh adu gabut tuh sekali lagi milu tanya sebenarnya cukup bagus cuman kalau misalnya by one-by one kayak gitu nggak bisa kayak ini dikso di jebak tadi kan udah ada sehari-hari sama si toren langsung di free hit tuh enak banget tapi Nurmada Yaksa kena karena tiga orang Chandra Fasih dan juga Nada Vanatta kerepotan Nada harus ke arah belakang karena tetap mengindungi karena Fahandro dan ternyata Chandra Fasih masih bisa bertahan tapi belum punya kompi amite Pauvel di sisi lain baru punya ulti tapi nggak bisa kemana-mana juga tanduk menjadi tukaran DDX jadi korban selanjutnya adu gabut udah nggak punya apa-apa dan juga masih belum punya Leviathan jadi harus hilang begitu saja double kill berseret by Samsung Galaxy S23 series 5G yes itu dia dan benar-benar hampir botak deh pertahanan dari anak-anak cap tikus langsung aja digunduli perseperikan opi admirals yang sekali lagi skenario nya mirip teman-teman tadi udah dapat menang fight dia langsung ke arah jungle dari anak-anak cap tikus untuk memastikan bountinya dikejar terus tanpa memberikan lahan farming buat anak-anak dari cap tikus cuman ini ada sedikit OOT ya tapi gua perlu mention gua nggak tahu kenapa ini Piala Presiden tuh asetnya selalu ada yang baru ya tiba-tiba kayak ada kamera di tengah-tengah game terus pas Raksasa sama Yaksa juga yang tadinya dua split sempet jadi tiga split itu gua memperhatikan loh kayak wah unik banget ya selalu ada sesuatu yang fresh gitu tiap harinya ya memang sebagai manusia dan juga sebagai pekerja ya kita juga harus seperti itu ya berkembang setiap hari gitu ya Maksudnya gua respect aja karena selalu ada yang berubah dan berubahnya tuh enak good way ya dan progresif mulu kurwanya kalau itu saya setuju makanya jadi kenapa saya juga cinta ya sama PPE Oke karena itu banyak banget terkembang aset tapi disisir lain juga ini kita lihat dari opi admirals sepertinya enggak mau gitu loh maksudnya kelihatan di map kayaknya mereka lebih banyak trapping untuk jaga-jaga posisi cara cap tikus karena mereka tahu posisinya eh maksudnya komposisinya cap tikus itu tuh kalau misalnya buat wartu tuh udah enak banget dan mereka bisa adu-adu freehatnya kalau misalnya landonya masih aman jadi makanya mereka pun kayaknya prefer untuk nggak usah dulu yang penting bisa leveling dengan cukup baik kayak sekarang kita lihat nih Karara Pahombos Alito dari seorang Pahandro juga yang bisa dipakai dua kali ini ternyata secara pelan-pelan gua perhatikan dipakai dengan sangat taktikal juga dari seorang Zortex kali ini Zortex dengan santai masih menarget begitu saja ke arah Yaksa zoning out habis-habisan berusaha untuk dilontarkan anak-anak opi admirals dan finally sudah secure juga raksasanya eh sorry Yaksanya di arah boatline masih ada Red Bull dan bahkan diratakan di trobus tanpa creep teman-teman masih mendapatkan proxy lane juga di arah boatline hujan dari itu sabolonya memberikan vision dan juga armor penetration yang cukup tebal dikikis terus tipis-tipis oleh seorang Pahandro kali ini next targetnya langsung ke arah tower dan gua rasa ini bakal gratis ya Zell karena memang anak-anak yang dicap tikus kekurangan investasi player untuk defense yes point kill juga udah 13-3 udah berbeda 7.000 di menit kelima jadi ini bukanlah waktu yang tepat buat cap tikus mencari war sih kalau bisa bilang ya mendingan cari gua dulu aja farming-farming aja daripada Andy waktu yang cepat tapi enggak ternyata kita lihat aranya masih sneaky juga di bawah coba buat pukul-pukul seorang Morara masih coba buat baywan tapi gua tahu nih kenapa Morara kayak gini karena dia masih punya juga nada varata gitu tapi ternyata bahkan masih bisa berjalan mundur coba buat famous lagi sekali lagi tapi udah dari Engage karena itu kan rezoning ke arah mid ya jadi biar karanya nggak bisa jalan ke arah mid supaya ada yang berjalan Fahandro disana milita tumbang double kill ke arah Surevaja all mighty tapi gua baru menyadari gila ya Morara nih ternyata nggak main Assassin loh bener ya mereka ngambil mavel kayak tadi gua bilang disco itu kan salah satu player mavel mid yang konsisten banget dan bahkan disini Moraranya nggak mau ngambil Vianto gua tabrak lu pakai role yang berbeda dengan emote-emote semangat makanya Morara nih udah unrespect parah loh dia bahkan udah keluar dari role aslinya kali ini Iya kalau dulu kasih tau gue Morara itu kan sideline kan kalau dulu tuh gue tahu nggak jungler bahkan sebenarnya jungler memang dari dulu dia player jungler kali ini kan dia second jalan carry juga ya sebenarnya dan kali ini masih berusaha untuk rezoning aja udah diproksi kripnya di arah botlen dan Morara masih sama ngeselin banget itu harusnya memicu emosi para player dari cap tikus sih ditandain nggak sih ditandain harusnya ya sama anak-anak Manado kita nih nggak pakai bahasa basi langsung aja berusaha untuk diknock up oleh seorang miluta ditabrak lagi tipis-tipis pakai merintang gampang sanjivan juga dari seorang dikso masih berusaha untuk masuk seorang kata tapi kena corp di sini dan akhirnya jadi shutdown pertama terlalu banyak nge troll anak-anak dari OP admirals ya tapi gue sukanya adalah Zordx secara in-game dan juga personal dia tuh cool banget loh Zordx itu nggak pernah ngomong nggak pernah ngomong maksudnya nggak pernah ngomong bahasa-bahasi gitu nggak pernah ngomong kalau nggak pernah ngomong Zordx nggak selengean nggak selengean ya dia nggak selengean dari in-game maupun personal dia kayak gitu jadi cool banget dan kalau lu tahu lu minta foto sama dia kalau yang lainnya pada pakai kaos gitu ya pakai jersey kode itu nggak kemeja warna hitam rambutnya di style ganteng banget lah pokoknya coba mau lihat dong Zordx yang mana aku harus tahu soalnya aku mau doxing loh mirip lu serius mirip lu cuman bedanya enggak pakai hair stall yang yang sekarang ya dulu tapi gantengan gua tapi udah nggak apa aja izazo udah harus tumbang jadi forum pertama buat opiat mares gue juga ini nggak bisa tinggi-tinggi banget ya karena perbedaannya terlalu jauh gitu loh jadi kalau misalnya mau dibilang kayak ada yang seru pun sebenarnya enggak juga karena dari atas juga tinggal di clearing aja tapi di sisi lain izazo catra sengwish kena ke seorang nada dan adanya ya kembali bisa pulang tapi King you apakah ini aksi Jumawa yang tadi barusan lu bilang karara jangan Jumawa opiat mares tapi King you ya mulai-mulai merasa menang tuh jadi begini nih Nah ini nih ini yang gua kagak temennya makin gini ama Morare ya kebanyakan gaya ya ya udah nggak apa jalanannya dulu Vandro coba buat cicil tower di arah Aksa salin coba pukul-pukul dulu dan berhasil menumbang seorang khaya di sana dengan begitu mudah Zordx sudah bener-bener outskill dan juga out out farming semua orang jadi seharusnya udah aman banget juga buat Zordx tapi di sisi lain ya King you sekali lagi masih berjalan ya pakai kebanggaannya itu ya nggak seberapa candra fasih ya kan tapi meledaknya pun nggak dimana-mana gitu kan ini nggak guna King you aduh hari-hari ya dimarahin ya gemes ya Bang Selta ya kayak emosi banget soalnya mereka ini akrab banget jadi gimana ya udah kayak tolong gitu tolong tetep respect bosunya sama chap tikus juga kalau misalnya head nggak bakal kayak gitu tapi ya udah kita fokus lagi nggak masalah mungkin ini memang play style-nya anak-anak dari OP admirals dimana nah itu dia jolt-nya sudah langsung terpantau oleh Bapak Vijay yang terkena silent dan sekarang langsung di-finisim begitu saja Ciknaw say goodbye to Ciknaw masih ada kuang ke Amitai juga masih cukup selamat satu bar HP terakhir tapi di follow up lagi dengan nada Farah tadi zoning out habis-habisan oleh seorang Fohandro Fohandro yang merasa mendapatkan triple kill juga presented by Samsung Galaxy S23 series 5G teman-teman dan tidak berhenti sampai situ high ground-nya menjadi game on untuk anak-anak dari OP Trimons itu saja satu creep yang berusaha untuk dipertahankan untuk menjadi akhir masih berusaha untuk di hit engine tapi gua rasa karena tadi sempat ketarget ke arah ksatria dari cap tikus sehingga harus dipundurin lagi pelan-pelan dan langsung masuk begitu saja seorang Maffel Raja Rana juga hanya dikeluarkan untuk clear karena creep aja masih bisa ditahan tapi bahan rohnya what a play dan berhasil mendapatkan satu shutdown dari posisi lando juga tapi van roh udah gak bisa main harus life steal lagi dari posisi jungle dan killing spree lagi-lagi para player nada doyan dapat point kill dan masih berusaha untuk di zoning lagi areanya oleh Bapak Kantan disini pembagian positioning yang sangat-sangat tersebar antara dua-dua satu member OP admirals yang lainnya juga dan itu masih ada seorang Miluta juga berusaha untuk leviatan tapi ternyata HP-nya gak cukup tebal masih ada nada varata menambah puni-puni all down bang HP milik OP admirals dan betul all down sudah dikantongi oleh anak-anak dari OP admirals udah exitnya aja sih ayo tolong langsung di end ini tersisa satu flyer masih dipusingin dan akhirnya ini murara nih ya ini murara aku apa 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 pargoy 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 jisby apa murara tuh ya tapi sekali lagi korez buat OP admirals victory presented by Samsung Galaxy Galaxy